Israel merasa keberatan atas rencana Starlink SpaceX memberikan akses internet kepada para organisasi internasional yang akan menyalurkan bantuan ke warga Palestina di Gaza. Alasan itu karena Israel akan memperluas serangan darat militernya ke Gaza sejak dibombardir berhari-hari militer Israel, akses internet, listrik, hingga air di Gaza kini terputus. Akibatnya warga Palestina yang tetap bertahan tinggal di Gaza kini benar-benar terisolir. Akses permintaan pertolongan ke daerah ambulans tidak bisa dilakukan. Pemilik Starlink, Elon Musk pada Sabtu lalu 28 Oktober 2023 menyatakan siap mendukung hubungan komunikasi di Gaza dengan organisasi bantuan yang diakui secara internasional. Organisasi-organisasi kemanusiaan internasional mengatakan pemadaman listrik oleh Israel sejak Jumat 27 Oktober 2023 malam memperburuk situasi yang sudah menyedihkan di Gaza. Pemadaman listrik di Gaza menghambat operasi penyelamatan jiwa dan mencegah kontak dengan staff mereka di lapangan. Sejauh ini SpaceX sebelum memberikan tangkapan bagaimana mereka akan memastikan koneksi Starlink digunakan oleh organisasi bantuan dan bukan digunakan oleh kelompok militan Palestina Hamas yang menguasai jalur Gaza. Sementara itu, Menteri Komunikasi Israel Slow Mo Karhi menyampaikan Israel akan menggunakan segala cara untuk melawan hal ini. Namun, pada Minggu 29 Oktober 2023, layanan internet dan telepon kembali tersedia di Gaza. Layanan komunikasi di Gaza pulih menyusul pemadaman komunikasi yang telah diperingatkan oleh kelompok-kelompok kemanusiaan. Altil Group yang menyediakan layanan komunikasi di Gaza mengatakan layanan telepon rumah, seluler, dan internet secara bertahap dipulihkan setelah terganggu oleh agresi yang berkelanjutan. Selamat menikmati!